Penasaran gak sih, gimana alur pelayanan di kantor cabang BPJS Kesehatan? Yuk kita intip! Pertama, pastiin kamu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Ingat, jangan sampai salah kantor. Selamat pagi Ibu. Terus, kamu nanti akan langsung disabut oleh bapak atau ibu petugas security. Selamat pagi. Ya, mohon maaf, ada yang bisa saya bantu keperluannya. Nah, petugas security akan menanyakan kebutuhan kamu sambil memberikan checklist persyaratan. Jika persyaratannya sudah lengkap, petugas security akan memberikan nomor antrian dan kamu dapat langsung menuju ke ruang tunggu pelayanan. Sampai di ruang tunggu pelayanan, kamu akan dihampiri oleh petugas service officer alias petugas SO. Nah, petugas SO akan mengecek nomor antrian dan berkas persyaratan. Jika kebutuhan kamu cukup diakomodir oleh petugas SO, maka pelayanan dianggap selesai. Tapi, jika memerlukan pelayanan lebih lanjut, kamu akan diarkan ke lokit pelayanan sesuai dengan nomor antrian. Nomor antrian A44? Tuh, udah dipanggil nomornya. Cepet kan? Nah, itu dia petugas frontlinernya. Petugas frontliner akan menerima, serta memverifikasi dan memvalidasi berkas persyaratan. Lalu, memprosesnya sesuai kebutuhan kamu. Nah, selesai deh. Di akhir pelayanan, jangan lupa untuk mengisi survei kepuasan pelayanan yang telah dikamu dapatkan. Praktis kan? Iya dong, masa enggak? Kan BPJS Kesehatan sekarang semakin mudah, semakin cepat dan setara. Pepyti Ashka Serrata Pepepepepe eh beberapa yang telah dikamu. Terima kasih. abosa-ki, kereta tempat yang telah dikamu. Terima kasih.